Cerita Usman Musa Tukang jahit pakaian di Gorontalo Usman Musa, 39, tukang jahit berasal dari Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalorela mengadu nasib ke kota Gorontalo. Saat ditemui tribungorontalo.com, Senin, 11 November 2024, disela-sela menjahit ia menceritakan kisah hidupnya. Katanya, kampung halamannya berada di pelosok sehingga mata pencairan terbatas. Katanya karena dorongan itu ia kursus menjahit, dan uniknya hampir semua warga di kampung itu jadi tukang jahit. Kami tinggal di Desa Pencil paling ujung, waktu itu kami sangat susah, sehingga saya memutuskan untuk mencari nafkah demi menopang ekonomi keluarga, e-ungkapnya. Sebelum ke kota Gorontalo, Usman pernah merantau ke Bitung, Sulawesi Utara selama tujuh tahun. Lalu ia pernah ke Luwuk, Sulawesi Tengah selama sembilan tahun. Bahkan ia pernah merantau di Ternate selama dua tahun untuk menjahit. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Merasa pendapatan di kampung masih sama maka, ia mengadu nasib ke kota Gorontalo. Saat itu ia datang pada tahun 2000 pertama, ia mendapat kontrakan di Jalan Panjaitan kota Gorontalo. Namun karena merasa menjahit di area situ sepi pelanggan, ia pun pindah. Pada tahun 2021, ia mengontrak lokasi di Jalan Semratulangi, kota Gorontalo sampai dengan sekarang. Meskipun hidupnya tidak mudah, Usman tetap kuat dengan segala cobaan. Pahit kehidupan telah ia rasakan dan telah menghantarkan menjadi orang yang tangguh hingga sampai sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.